selamat menikmati salamu ala asrafila anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmani amma ba'du hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah kerabat da'i yang dicintai Rasulullah Islam adalah agama yang sempurna ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan Islam sebagai podoman hidup manusia tetapi juga mengutus seorang figur yang menjadi suri tangguladan bagi seluruh umatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat al-Ahzab ayat 21 yang berkata a'udzubillahiminasyayoponirrojim bismillahirrohmanirrohim lakadkana lakum fiyarasulillahi us'uwatun hasana al-ayah sodakumullahum yang artinya telah nyata bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah terdapat suri ta'uladan yang baik berdasarkan Al-Quran diatas maka kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah diantaranya sifat-sifat tersebut ialah yang pertama Siti yang artinya jujur Rasulullah s.a.w. adalah orang yang jujur sehingga ketika beliau mendapatkan kepercayaan dari Siti Khudija untuk menjual dagangannya beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena kejujurannya sifat inilah yang perlu diterapkan oleh masyarakat sehingga akan terbangun kehidupan yang maju dan harmonis yang kedua adalah amanah yang artinya dapat dipercaya Rasulullah s.a.w. adalah orang yang dapat dipercaya sehingga ketika masyarakat Arab akan merenovasi Ka'bah mereka memberi gelar Al-Amin kepada Rasulullah orang yang amanah tidak akan menyanyiakan tugas dan tidak akan bekerja asal-asalan mereka akan bekerja dengan tanggung jawab yang diumbangkan yang ketiga tablik yang artinya menyampaikan panjang hidupnya Rasulullah tidak pernah berhenti bertablik menyampaikan ajaran Allah s.w.t kepada seluruh umat manusia tablik bisa diwujudkan dengan selalu mengajak manusia dari jalan kebenaran dan mencegah mereka dari jalan kemungkaran yang keempat ialah Fatona yang artinya cerdas Rasulullah adalah orang yang cerdas beliau mampu menghadapi semua kemelut kehidupan umatnya dengan cara yang tepat hal ini harus diikuti oleh umatnya namun kita tidak bisa mengikuti beliau karena apa? karena kita tidak cerdas kecerdasan seseorang identik dengan kapasitas ilmunya orang yang cerdas adalah orang yang memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang dalam karena itulah Rasulullah s.w.t mewajibkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu walaupun ilmu tersebut berada di negeri yang sangat jauh hadirin rahimahumullah dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa Rasulullah adalah figur ideal yang harus menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya di antara tauladan-tauladan tersebut Rasulullah memiliki sifat sidik amanah, tabrik, dan Fatona jika keempat sifat ini diaplikasikan dalam kehidupan maka akan tercipta kehidupan yang maju dan harmonis karena apa? karena segalanya dilandasi oleh etos yang baik semangat dan bertanggung jawab sekian dan demikian kurang lebihnya mohon maaf burung irian, burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh